Halo semuanya, selamat datang di Heroic C Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas coming game terbaru lagi yang akan hadir di tahun 2022 cuy. Yang pertama itu nanti akan ada Black Clover ya, dan juga ada Jujutsu Kaisen. Terus ada kabar terbaru juga tentang Traha yang membuat sequel terbarunya, yaitu Traha Infinity. Waktu awal rilis di tahun 2019, game Traha itu pernah menjadi top grossing mobile game di Korea Selatan. Hanya gue juga nggak tau kenapa versi globalnya itu nggak rilis-rilis sampai sekarang. Traha Infinity akan dijadwalkan rilis di Korea Selatan lagi di pertengahan awal tahun 2022 guys. Dan ini katanya gamenya bakal 3D grafik dan akan lebih dioptimise untuk perangkat mobile. Dan untuk story-nya sendiri, kisahnya itu 200 tahun sebelum original story dari Traha Universe-nya. Ya bisa dibilang ini back to masa lalu. Oke ini masih belum ada trailer, ya kalian tinggal pre-registrasi aja nanti di tab-tabnya. Linknya ada di deskripsi. Oke sekarang kita menuju ke Jujutsu Kaisen. Ya nggak ada informasi lebih detail lagi sih dari game ini ya. Kita nonton dulu trailer-nya, ini ada 30 detik cuy. Role-playing game ya. New role-playing game, jadi RPG. Ah iya ini turn-based guys tuh kalau kalian lihat ya. Oke seperti ini, tapi untuk animasi skill-nya sepertinya bakal oke. Kebanyakan game turn-based itu animasinya cakep. Animasi skill-nya ya. Zoom-zap. Apakah ada gameplay-nya disini? Diperlihatkan. Oh iya. Oh kayaknya seperti itu ya. Oke. 2022 rilisnya. 2022 banyak game-game yang sangat bagus, yang akan bermunculannya. Nah ini dia nih guys ya. Black Clover Mobile. Rilis juga di tahun 2022. Dan provider itu adalah V-Game Studios. Ini RPG anime adventure. Wow. Ini UI-nya Jepang sekali sih. Serikas Jepang banget UI-UI-nya ya. Wah Pearl Abyss ternyata yang pegang guys ya. V-Game Studios. Terus ini mungkin salah satu anak perusahaan Pearl Abyss atau gimana nih? Kalau dari Wiki emang ini ya. Emang Pearl Abyss guys. Black Clover 2022. Docky. Plain B itu pending. Crimson Desert juga pending ya. Black Clover Mobile ini tuh akan menjadi open world action adventure role playing game gitu. Wow. Nice. Ini iOS dan juga Android untuk platformnya ya. Jadi di bulan Oktober tahun 2020 Pearl Abyss itu menetapkan V-Game Studios itu sebagai perusahaan pengembangan game untuk target pasar global gitu guys. Dengan high quality grafik ya. Dan tujuannya si V-Game Studios itu akan mengembangkan mobile RPG yang trendy gitu. Ternyata game pertama mereka tuh adalah Black Clover Mobile ini ternyata. Yang mengingat target dari perusahaan ini juga adalah pasar global. Jadi kemungkinan juga game ini bisa saja secepatnya bakal rilis global juga guys. Wah gue gak nyangka sih Pearl Abyss loh. Bikin anime game ya. Oh. Kita juga... ...saya menjadi orang yang lebih baik di dunia ini... ...syaomong untuk menyebabkan... ...sister dan semua yang berbahaya! Ketika mereka menjadi魔u! Shouza! Oh man! Gak ada kekuatan magicnya ya sih Asta ya? Noelle Wow Wah guys Gila indah banget Gak tau kenapa tuh ngeliat NPC terbang-terbang Kayak begitu hidup banget loh kotaknya ya Gila grade-nya tuh era semua ya SSS apa tuh Oke SSS itu ada yang dari Diamond Dan juga Captain ya Ini kira-kira kalau kita pakai lag disini Bakal cepet juga gak sih ya guys Oh udah nih Ini salah satu karakter favorit gue di Black Clover Silahkan gila cepet banget Ini kalau dari trailer-nya apakah dia bakal Bakal turn best ya Kalau dari animasi skillnya ini animasi-animasi Ini animasi skill game-game Ini animasi game-game turn best sih biasanya kok kayak gini ya guys Wah ini blis terakhirnya mungkin nanti Dipantulin nih Wah asik Anti-magic Yang maju Asta Sebelas Wah sayang gak ada voice in game-nya guys Waduh dari trailer-nya sih keren banget Gue penasar nama battle-nya sih Iya disini juga gak dipele-pele-pele seperti apa ya Kalau komen guys menurut kalian gimana ya Oke jadi seperti itu untuk informasi kali ini ya Black Clover Mobile bro Gue lebih tertarik sama Black Clover Mobile-nya Dan juga Praha Infinity-nya juga ya Nanti kita akan coba juga Insya Allah yang Jujutsu Kaisennya coba Oke jadi sampai disini lupa gue kali ini guys Thanks watching Dan insya Allah Kita akan ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye-bye Bye-bye